selain melakukan aksi solidaritas dan keprihatian terhadap korban kecelakaan lalu lintas selain melakukan aksi solidaritas dan keprihatian terhadap korban kecelakaan lalu lintas mahasiswa juga menuntut pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di jalan raya untuk mewujudkan rasa aman dan juga adil kepada seluruh pengguna jalan raya khususnya jalan lintas Jambi Muarobulian seperti yang kita ketahui nih lor banyak sudah korban yang berjatuhan tapi ya namanya musibah kita tidak tahu ya lor kita serahkan kepada pemerintah kita tengok di pantauan Bang Jek aksi solidaritas dan keprihatinan terhadap korban kecelakaan lalu lintas Kamis 22 September 2022 sore hari bertempat di depan kampus Universitas Jambi ratusan mahasiswa berkumpul dalam bentuk bela sungkawa terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut data yang dihimpun dari website Badan Pusat Statistik Muarobul Jambi bahwa telah terjadi 50 korban meninggal dunia pada tahun 2018 49 korban jiwa pada 2019 46 korban jiwa pada tahun 2020 akibat laka lantas ada 6 korban kecelakaan lalu lintas yang diserukan pada aksi solidaritas ini dari mahasiswa hingga dosen yakni Almarhum Imam Syafi'i, Rosi Ismawati, Rizka Novi Tasari, Abdul Hadi, Hairunisa, dan Amelia selain bela sungkawa, ratusan mahasiswa tersebut melalui aksi solidaritas ini menuntut pada pihak terkait yaitu 1. mengutuk segala bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada musibala kalantas yang telah mengorbankan nyawa mahasiswa dan masyarakat umum di sepanjang jalan Jambi Muarobulian khususnya 2. menganggap pemerintah abai atas permasalahan, kesulitan, dan derita yang rakyat alami saat ini 3. mendesak kepada pemerintah provinsi Jambi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di jalan raya untuk mewujudkan rasa aman dan adil kepada seluruh pengguna jalan raya lintas Jambi Muarobulian khususnya 3. mengutuk segala bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada musibala kalantas yang telah mengorbankan nyawa mahasiswa dan masyarakat umum di sepanjang jalan Jambi Muarobulian khususnya 4. kami anggap pemerintah abai atas permasalahan, kesulitan, dan derita rakyat yang alami saat ini 3. mendesak kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di jalan raya untuk mewujudkan rasa aman dan adil kepada seluruh pengguna jalan raya lintas Jambi Muarobulian khususnya apabila usul Iqbalah dan paritimbang dituduh supersif dan mengganggu keamanan maka hanya ada satu kata Iqbal Cek TV melaporkan